Saya pikir kalau kita bicara dialog berarti ada dua arah ya, kita berkomunikasi dan kebetulan kita sekarang yang kita komunikasikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebangsaan. Jadi kalau kita bicara kebangsaan disana kita akan bicara nasionalisme, nasionalisme berarti kita akan bicara masalah solidaritas besar sesama bangsa. Kalau ini sudah bisa kita ciptakan, ini modal kita untuk mencintai tanah air. Karena nasionalisme adalah grand solidaritas atau soliditas besar yang tidak perlu harus mempertimbangkan, harus sama etnis, sama agama, sama golongan. Tetapi sama tujuan kita, tujuan kita apa? Di dalam pembukaan UUD 45 itu sudah jelas-jelas tadi, sama-sama kita akan menjadi masyarakat yang sejahtera, aman, cerdas, ikut di dalam percaturan dunia itu menciptakan perdamaian. Nah kalau ini yang kita dialogkan, kita akan mendialogkan sesuatu yang berkaitan dengan cinta tanah air, nampaknya mungkin konflik itu bisa diredam, itu permasalahannya. Kalau kita bicara bangsa, kita bicara orang perorangan yang kemudian ada dalam suatu wilayah, sama-sama sebut sajalah mendeklariskan diri untuk sama-sama ada dalam sebuah wadah, betul-betul nama kita adalah NKRI. Nah ketika bersama-sama itu, yang kita sebut dengan komponen bangsa, jelas beragam, bineka, berbeda, terserah apa istilahnya. Tidak seragam ada yang merah, ada yang beragama ini, ada yang... Jadi sesuaikan saja ketika bicara masalah cinta tanah air, sesuai dengan profesi. Taufik Hidayat, katakanlah pemain bulu itu, cinta tanah airnya bagaimana dia bisa tetap mempertahankan juara dunianya, katakanlah itu ilustrasinya. Sekarang profesi apa lagi yang lainnya? Cintailah tanah air dengan kemampuan, kompetensi yang kita meliti. Kira-kira demikian, jadi tidak harus seragam, cinta tanah air istilah dulu itu sama-sama manggul bambu runcing, tidak harus demikian. Ya, saya akan bicara sedikit tentang Lemhanas itu sendiri ya, lembaga ketahanan nasional. Ketahanan di berbagai aspek kehidupan. Aspeknya itu kita sering di Lemhanas ini tersebut dengan gatra. Mulai dari tahan di bidang geografinya, demografi, sumber kekayaan alamnya, ideologi politik, dan sebagainya. Nah sekarang kalau mau kita bicara cinta tanah air, kita kaitkan dengan untuk meredam konflik, dan kebetulan sekarang yang diangkat oleh Lemhanas, pendekatannya adalah budaya. Kita punya budaya yang bagus, yang kita jadikan semboyan. Bineka tunggal ika. Beragam tetapi sejatinya satu. Satu yang kita tuju. Apa? Seperti tadi dibilang, satu tujuan nasional kita. Kita mau jadi masyarakat yang cerdas, kita mau jadi masyarakat yang aman, kita mau jadi masyarakat yang sejahtera. Bagaimana kalau kita konflik mau sejahtera? Jadi itu yang sebetulnya diindikan oleh Lemhanas. Jadi apa yang dikendaki, ya mari benar-benar kita kembali lagi. Beragam sih beragam. Tapi jangan diarti beragam harafiahnya semata, yang akhirnya menghasilkan asal beda, tampil beda, boleh dong beda. Tapi menyimpang dari tujuan yang kita tuju awal. Nah Lemhanas ingin mengajak di sana. Itu secara substansi sebetulnya. Harapannya kalau kita mau membuat atau kita hadapkan dengan parameter-parameter, ya paling tidak konflik itu bisa-bisa berkurang. Terjadi, katakanlah selama ini konflik itu hanya diselesaikan dengan kekerasan, tidak lagi menggunakan kekerasan. Bentuk-bentuk yang sederhana seperti sekarang ini dialog. Kalau ini pada tataran nasional, mungkin ada pada tataran yang lain. Jadi tidak selalu konflik itu berakhir dengan kekerasan. Jadi kalau kita bicara masalah-masyarakat beradab, masyarakat beradab itu tidak memilih itu. Jadi manusia, homo socius, manusia, makhluk sosial, seharusnya dia biasa berdalam. Jadi bukan homo konflikusnya yang mengedepan, itu menurut saya.